Seda Rallun, kawasan persimpangan di Cot Iju Pesangan Biren, merupakan salah satu kawasan yang rawan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk mencegah kejadian tersebut, sejak setahun terakhir, hadir dua orang warga setempat mendedikasikan diri sebagai sukarelawan pengatur arus lalu lintas atau supertas, yaitu Darwis 52 tahun dan Umar 50 tahun. Amatan serambinus.com pada Sabtu 7 Mei 2022, di persimpangan tiga itu hanya terlihat sukarelawan Darwis. Darwis dengan cekatan mengatur arus lalu lintas dengan memberi aba-aba kepada pengendara yang keluar dari jangka kepesangan maupun kebiren, begitu juga dari arah sebaliknya. Kedua tangannya ditambah satu peluit di mulut bergerak aktif memandu para pengendara baik roda dua maupun roda empat. Sesekali terlihat ia mendapat uang recehan dari pengendara. Kepada serambinus.com, Darwis mengatakan, untuk hari ini ia bekerja seorang diri karena temannya Umar sedang ada keperluan bersama keluarga. Darwis mengaku, keberadaannya murni hanya untuk membantu pengendara agar mudah melintas apalagi saat lebaran lalu lintas kendaraan sangat padat. Ia bersama temannya tidak mengharapkan imbalan. Namun, para pengendara secara sukarela juga banyak yang memberikan uang recehan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Seram Biong TV Terima kasih telah menonton